Intro Ya anda kembali bersama kami dalam Breaking News Berita 1 TV Pemirsa Presiden Jokowi telah memanggil sejumlah nama untuk membantu dirinya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin selama 5 tahun ke depan Ada beberapa nama baru yang dipanggil Jokowi dari kemarin hingga siang hari ini diantaranya adalah anggota Dewan Pengarah BPIP Mahfud MD, Komisaris Utama PT. Net Media Tama, Televisi Muisne Tama, hingga Ketua Umum Parta Gerinda Prabowo Subianto sedangkan calon menteri dari bidang ekonomi ada nama Sri Mulyani yang kembali dipercaya Jokowi menjadi Menteri Keuangan lalu ada juga mantan CEO Gojek Indonesia Nadi Makarim dan pendiri grup Mahaka Erik Thohir Nah untuk membahas komposisi calon menteri Kabinet Cili 2 ini lah hadir bersama saya ada pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies atau CSIS ada Mas Arya Fernandez disini dan juga pengamat ekonomi Universitas Indonesia ada Mas Fitra Faisal Mas Arya terima kasih sudah hadir Mas Fitra juga tadi sudah lihat lalu lalang ya sudah ada banyak sekali orang yang dipanggil ke istana dalam hal yang baik ada kecenderungan bahwa kecemasan ketika demokrasi akan pinjang tapi kalau dari sisi ekonomi sendiri tantangan fundamental ekonomi Indonesia itu saat ini Mas Fitra kita tahu memang agak sulit untuk naik karena kita juga bisa kena ancaman resesi dari beberapa yang sudah dipanggil hari ini ke istana dari kemarin dan juga siang ini Ibu Sri Mulyani sudah memberikan statement bahwa beliau akan tetap meneruskan pekerjaannya Anda melihatnya seharusnya seperti apa calon-calon Menteri Tim Ekonomi Jokowi Kabinet Jelidua ya saya melihat dari beberapa nama yang dipanggil bahkan Ibu Sri Mulyani tadi sudah mengumumkan tempatnya di mana saya melihat bahwa ini sebenarnya Pak Jokowi mengisyaratkan bahwa Kabinet ini langsung bekerja tidak adalah lagi adaptasi-adaptasi langsung bekerja bisa dilihat dari pertama Ibu Sri Mulyani tetap pada posnya agak riskan untuk memberikan pos ini kepada orang yang baru padahal kita kan sekarang sedang mengejar celah yang sempit celah bonus demografi, kemudian kita harus invest di infrastructure, di SDM, dan lain-lain dan Ibu Sri Mulyani seharusnya orang yang pas untuk melakukan itu dan juga kalau melihat figur-figur yang lain yang sehari sebelumnya kita melihat ada Nadiem Makarim, ada Eric Thohir, ada Wisnu Tama kita melihat bahwa ini figur-figur yang sebenarnya matang di lapangan terlebih kalau kita lihat figur-figur profesional yang matang di lapangan bisakah mereka menjadi seseorang yang juga tangguh ketika masuk ke dalam kabinet? nah makanya ketika berbicara matang di lapangan tapi kita juga harus kemudian mengkompromikan keadaan dengan figur-figur yang matang di birokrasi dan kalau begitu saya rasa jalinan kerjasama ke depan antara Ibu Sri Mulyani dengan Nadiem Makarim dan kawan-kawan yang mana matang di lapangan kemudian Ibu Sri Mulyani matang di birokrasi ini akan sangat baik sekali sebelumnya kabinet jilid 1 itu sebenarnya memiliki kekurangan mendasar terutama dari sisi ekosistem digital bagaimana kemudian gagap dalam melakukan kebijakan melakukan intervensi dikasi kebijakan sehingga pada akhirnya kontraproduktif sehingga dengan dihadirkan orang-orang ini yang sebenarnya matang di lapangan di ekosistem digital, di ekosistem bisnis ini seharusnya menghadirkan warna baru di kabinet yang mana ini pada akhirnya tidak kontraproduktif dengan dunia usaha tidak kontraproduktif dengan startup yang baru berkembang ya bisa langsung bekerja oke, nah itu dia ya kalau kita bicara soal tadi ya Mas Arya Mas Fit juga bilang masalah ini Mas Fit, saya ingin Anda mem-breakdown lah satu-satu kalau kita bicara sama Mas Fitra pasti kita ngomonginnya makro, fundamental ekonomi Mas Fitra paling tahu kalau soal ini paket kebijakan paket 16 kebijakan Presiden Jokowi di rapor yang pertama Anda melihatnya seperti apa? berhasilkah dengan kondisi ekonomi yang sampai saat ini ada? paket ini berhasil di tataran perencanaan tapi dalam hal implementasi ini cukup saya rasa cukup terbelakang kalau kita melihat beberapa curhatan para pengusaha dan lain-lain mereka bahkan tidak mengenal apa saja paket kebijakannya artinya evaluasi tidak ada atau kalaupun ada sangat minimal sekali yang kedua implementasi di lapangan ini akan sangat sulit apalagi di paket kebijakan nomor 16 ini kan sebenarnya sudah ada effort pemerintah untuk kemudian membuat tim pendampingan tim ad hoc untuk kemudian mendampingi paket kebijakan ini sampai ke level pemerintah daerah seringkali permasalahan di pemerintah daerah ketika ada perbedaan kapasitas yang cukup signifikan dengan pemerintah pusat sehingga mereka kurang mampu untuk menerjemahkan apa yang kemudian ada di paket kebijakan ini yang berikutnya juga kadang-kadang paket kebijakan ini juga tumpang tindih di satu sisi ada OSS tapi di sisi yang lain ada PTSP yang kemudian dijalankan oleh pemerintah daerah nah kemudian sebagai investor melihat ini yang mana yang dijalankan yang mana yang duluan sementara pemerintah daerah sendiri kekeh bahwa yang PTSP ini karena mereka sudah sangat nyaman tiba-tiba ada OSS nah ini sebenarnya hal-hal ini kan harus diselesaikan sebenarnya figur yang kunci dalam hal ini adalah mengkoperekonomian menangkaperekonomian harus figur yang sebenarnya bertangan besi saya sebenarnya mengharapkan Ibu Sri Mulyani ada di posisi Menko karena dengan tangan besinya beliau bisa mengatur bagaimana menjaga kementerian keuangan kemarin defisinya terjaga jika Ibu Sri Mulyani berada di posisi Menko Perekonomian siapa yang pantas diada di Menku? kita bicara dengan kemistri dan kapabilitas secara kemistri dan kapabilitas ada satu sosok sebenarnya yang pas yaitu Hati Basri nah Hati Basri ini sudah lama membersamai Ibu Sri Mulyani itu sudah pernah jadi staf khususnya bahkan pernah jadi Menteri Keuangan juga dan secara kemistri masuk secara kapasitas memadai dan dipercaya investor juga oke beliau juga profesional ya beliau juga sangat profesional tapi kan ini cuma berada ada kita sudah tahu bahwa Ibu Sri Mulyani adalah sebagai Menteri Keuangan dan itu juga fine juga karena ya saya melihat Pak Jokowi ingin langsung bekerja cuma figure Menko Perekonomian ini juga cukup krusial bagaimana kita isunya mendengar Pak Erlangga ini di sisi yang lain dengan evaluasi di Kementerian Produksi kok ternyata figure salah satunya indikatornya diindustrialisasi kontribusi terhadap faktur terhadap GDP terturun terus sekarang tinggal 19% tahun 2014 itu sempat 21% artinya ada diindustrialisasi secara persisten dan diindustrialisasi ini kemudian berefek pada ekspor kapasiti kita yang juga terhambat melebarkan karun-karun defisit karun-karun defisit yang melebar kemudian mengkonsen pertumbuhan ekonomi artinya ini kunci kan di industri bagaimana kita escape from middle income trap sebagaimana ceritakan oleh Pak Jokowi adalah kunci di industri tapi sementara sekemarin industri belum cukup berhasil belum terlalu berhasil begitu nah saya cukup surprise ketika di misalnya ini jadi figure di Kementerian Kuperekonomian oke tapi dengan catatan coba dilepas dulu ketumbuhannya oke itu ya jadi posisi yang pas untuk Kementerian perekonomian dan juga perindustrian harusnya memang diduduki oleh seorang profesional begitu ya seharusnya tapi kan sekali lagi kalau kita bicara merujuk pada world governance index yang ditulis oleh world bank berapa tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Mas Arya ada kualitas regulasi regulatory quality ini penting sekali tapi selain regulatory quality control of corruption government effectiveness satu lagi adalah political stability nah saya lebih suka oke lah gak apa-apa kita ada kompromi politik gak apa-apa asal stabil selama 5 tahun ke depan supaya kita bisa mengejar momentum-momentum yang oke baik kabinet kompromi oke saja asalkan stabilitas ekonomi tetap terjaga oke baik nanti kita akan kembali lagi untuk membahasnya pemirsa tetaplah bersama kami dalam Breaking News Berita 1 TV tadi saya sudah juga sempat kita sempat menunggu ya pengumuman soal perubahan nomenklatur tapi ternyata tadi tidak diputar tapi tadi pagi Bu Sri Mulyani bilang ada beberapa hal yang memang sudah dibicarakan oleh Presiden terkait perubahan nomenklatur nah kalau bicara soal daya saing global tadi kan Mas Fit juga sempat menyinggung soal itu beberapa tantangan pekerjaan di bidang ekonomi ini harus diselesaikan tahun pertama tahun selanjutnya ini nah bagaimana caranya jajaran tim ekonomi Jokowi ini terus mempertahankan daya saing kita karena katanya kan kita sempat turun 5 peringkat Mas Fit betul nah kuncinya disini sebenarnya bagaimana kita menguatkan supply society comics karena kalau dari sisi demand sebenarnya sudah sangat baik ya kita melihat angka pengaguran juga salah satu yang terendah sepanjang sejarah kemudian kemiskinan juga seperti itu artinya tidak ada masalah dari sisi demand masalah kita dari sisi supply nah bagaimana ke depan fungsinya adalah bagaimana menguatkan ekonomi dari sisi supply ini berarti kita menguatkan industri kemudian meningkatkan ekspor dan lain-lain cuma ini adalah tantangan jangka pendengah dan panjang intervensinya tentunya juga jangka pendengah dan panjang tidak bisa diselesaikan secara segera kita bicara mengenai SDM kita bicara mengenai infrastruktur semuanya tidak bisa kemudian dalam setahun nah makanya yang harus dilakukan adalah low hanging first-nya adalah bagaimana regulasi debiropritisasi deregulasi ini dilakukan secara konsisten nah sebenarnya momen pertama para investor untuk melihat kinerja kabinat ini adalah dengan pengumuman menteri-menteri ini ketika mereka nyaman maka mereka ingin masuk nah gerbang keduanya adalah kebijakannya kebijakan apa yang dilakukan nah kalau di gerbang pertama saja mereka sudah kemudian apa namanya kok begini nah ini menjadi urusan yang sangat besar kemudian untuk meyakinkan bahwa kebijakan kita akan efektif jadi saya rasa ini adalah momen pertama Pak Jokowi dan tim untuk kemudian memberikan signaling effect atau efek sinyal kepada para investor karena setidaknya kita butuh Mbak Bopi ya sampai tahun 2024 setidaknya 40 ribu triliun untuk bisa menjaga pertumbuhan ekonomi kita di level 6% ke atas gitu dan untuk bisa keluar dari jembatan pendapatan menengah sebagaimana yang di sampai tahun 2045 itu minimal 6,5% sampai tahun 2030 dan sebenarnya simbol utamanya adalah bonus demografi bagaimana kita bisa mengoptimalkan bonus demografi ini padahal kita sekarang punya tantangan besar dari 7 juta penganggur 4 juta diantaranya berusaha 15 sampai 24 tahun artinya ini kan seharusnya kita bisa kemudian bisa dimanfaatkan dari kesisi ulunya curriculum matching bagaimana industri kemudian bisa compatible dengan apa yang dihasilkan oleh dunia pendidikan vokasi SMK dan lain-lain begitu kan dan kemudian kalau kita melihat Ibu Sri Mulani seorang sebenarnya ya memang wonder woman gitu ya tangan besi tapi tidak bisa tanpa ada dukungan dari kementerian sektural selama ini intervensi fiskal sudah sangat maladai tetapi kenapa dunia usaha tidak bangkit-bangkit karena apa masalahnya dari si suplai mungkin Mas Fit pertumbuhan ekonomi Indonesia kan kita lihat bahwa saat ini stagnan sekali di angka 5% dan kita tahu memang ekonomi global juga sejalan dengan itu tapi kedepannya seperti apa evaluasi apa yang mungkin memang harus dipikirkan lebih fokus oleh tim ekonomi Jokowi kemudian tadi yang sempat terpotong siapa kalau kita berandai-andai siapa nih perindustrian siapa sebaiknya dan juga menko per ekonomi yang siapa kalau menurut kacamata pengamat ekonomi yang pertama tantangannya yang tadi sebagaimana saya sampaikan adalah untuk bisa keluar dari jebakan beberapa teman tengah setidak-tidaknya kita harus tumbuh 6,5% sampai tahun 2030 dan untuk bisa mencapai itu setidak-tidaknya target ekspor kita 9,8% bertumbuhannya per tahun sementara kemarin bahkan tercatat current account deficit terrendah sepanjang sejarah tercatat dari tahun 1975 berarti ini sebenarnya kan sebuah hal yang sangat mengkhawatirkan makanya ini harus didorong begitu juga dengan kemudian investasi investasi setidak-tidaknya sampai tahun 2024 momentumnya kita harus bisa mengundang sekitar 35.000 sampai 40.000 triliun rupiah dan dimana 10% dari kebutuhan investasi itu dari pemerintah sisanya dari swasta dan juga asing begitu kan nampaknya ya memang harus stabil politiknya begitu kan selama 5 tahun ke depan itu memang tantangan mungkin di satu sisi kompromi politik ini ya pada akhirnya menghadirkan stabilitas begitu tapi jangan sampai kemudian ini mengganggu juga kinerja dari menteri-menteri ekonomi terutama yang dari profesional sebagaimana dulu juga sempat Ibu Sri Mulani sebenarnya sempat mentang begitu kan karena ada figur ketung yang juga jadi pengusaha gitu di satu sisi dan kemudian ya tarik-menarik kemisri tidak nyambung gitu saya khawatir sekali misalnya ini terjadi lagi begitu kan padahal kita sangat membutuhkan misalnya tangan besi dari Ibu Sri Mulani dan dalam konteks ini kalau bisa berandai-andai sebenarnya saya berandai berharap ya bahwa Ibu Sri Mulani ini bisa jadi mencobre-economian terus kemudian diisi menteri keuangannya oleh Kapal Tiba Sri nah figur untuk kementerian perindustrian dan kementerian perdagangan bisa lah Erik Thohir atau bahkan Muhammad Lutfi atau bahkan Pak Rosan Rosani gitu nah muncul kemudian figur Balir nah Balir ini figur yang cukup muda gitu kan tapi sebenarnya kalau diisi pengalaman juga cukup baik nah dalam konteks ini bisa lah kemudian dia mengisi sektor itu jadi kita melihat profesional siap kerja gitu kan dan siap bekerjasama oke itu yang pasti ya oke berandai-andai nih ya Betcorp Reconomian kita tunggu ya rasanya gak sabar untuk menunggu nanti siapa saja yang akan menjadi kolaborasi tim ekonomi Joko senyum sumringah dari Ibu Ida Fauzia ya kadar PKB yang tadi juga sempat bicara bahwa beliau kader PKB maksud kami yang beliau juga sempat bicara diutus oleh ketua PKB ya tadi belum ada statement secara resmi ya sempat menyinggung saja bahwa diajak bicara soal lapangan kerja soal implementasi kartu kerja ini gimana Pak Mas Fid? kalau melihat Ibu Ida sebenarnya ini juga sebenarnya kementerian yang cukup krusial ya meskipun masih sumir begitu tapi sebenarnya sudah kelihatan bahwa ya posnya sebenarnya di Kementerian Ketanak Kerjaan dan di Kementerian Ketanak Kerjaan punya banyak PR sebenarnya kalau kita lihat dari porsi pengangguran yang didominasi oleh pengangguran muda kemudian kita melihat bagaimana kualitas dari SMK kita yang justru menjadi sumbangan pengangguran terbesar begitu juga dengan kualitas BLK kita yang staffingnya juga sebenarnya masih masih ya masih begitu-begitu saja begitu ya kalau dibandingkan dengan Jerman misalnya ada 133 ribu staff dan instruktur yang dikerakan oleh Pemerintah Jerman kemudian untuk menguatkan balai dan kerja sementara di kita paling cuma ada 2 ribuan dari Sambang sampai Merauke nah ini harus dikuatkan karena senter beberapa kementerian kementerian sektoral yang menjadi senter bagi pengembangan ekonomi ke depan adalah selain kementerian keuangan ya itu ada kementerian perindustrian ada kementerian tenaga kerjaan kemudian ada perdagangan begitu kan dan pertanian nah ini sebenarnya apa harus diadakan sosok-sosok profesional oke kalau dia merupakan perwakilan dari Parpo tapi seharusnya orang yang sudah siap kerja tahu lapangan dan bersedia bekerjasama satu lagi mungkin SDM dan BUMN gimana nih? SDM dan BUMN ini ya di satu sisi BUMN ini menjadi tangannya pemerintah agen pembangunan tapi di sisi yang lain jangan terlalu ekscesif juga kita melihat sekarang BUMN sudah equity ratio sudah sangat tinggi berarti beban sudah sangat berlebihan oleh karenanya ke depan tentu butuh ada partisipasi swasta juga untuk pembangunan kita jadi bagaimana BUMN ini jangan dijadikan sebagai bancakan saja dan jangan kemudian dieksploitasi secara berlebihan tapi ya dibuat secara sustainable harus dikeluar oleh CEO yang wadai dalam hal ini Menteri BUMN dan untuk SDM ini juga sebenarnya salah satu keunggulan komparatif kita sebagai bangsa yang dipenuhi dengan sumber daya mineral yang cukup disinggupikan dan ini menjadi seharusnya bisa kemudian kita berdayakan nah ini butuh juga figur yang tahu lapangan oke dari partai politik tetapi ya harus profesional oke intinya SDM BUMN juga harusnya bisa dikola oleh seorang profesional terutama tim ekonomi Jokowi Mas Fitra terima kasih untuk analisanya dan juga Mas Arya terima kasih untuk informasinya pemirsa kami lanjutkan breaking news selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati